ya makasih kak Alfa ya selamat sore teman-teman salam gimana teman-teman apa udah ada yang masuk kuliah atau mungkin masih libur kalau aku sih belum gimana teman-teman relasinya sama teman kampus kalau aku agak jadi lost contact sih sama mereka karena kan libur jadi kita lagi intensul lagi masuk aja tapi dari semua itu mari tetap bersyukur karena untuk persekutuan yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah perkulian kita kita bisa berbagi berbagai cerita saling mendorong dan bertumbuh di dalam kasih kristus mari teman-teman aku mengajak kita menyanyikan lagu kita bertumbuh di dalam kasih sebagai saudara seiman di dalam tubuh kristus menyerahkan seluruh hidupnya berbagi kasih bersama kadang tawa suka duka bersama yang kuat menanggung yang lemah dalam manugrahnya kita bertumbuh bertumbuh di dalam kasih sehati sepikir setujuan melangkah bersama tua yang besar lama nanti di hadapan kita siapkanlah dirimu sang-sang hari esok dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya mari teman-teman kita bersatu di dalam doa ya sungguh bersyukur untuk waktu yang kau berikan kami untuk kembali hadir di berkataan kami hari ini ya Tuhan kiranya juga ya Tuhan kau boleh menyertai kami dari awal ibadah sehingga akhir ya Tuhan kiranya kami juga boleh menikmati setiap pujian setiap firman yang akan kami dengarkan kiranya juga kau boleh berkati untuk sinyal kami boleh lancar dan juga Tuhan kiranya kami tidak terdistraksi oleh hal-hal lain juga ya Tuhan juga ya Tuhan berdoa untuk bicara kami Bang Yunas saat ini ya Tuhan kiranya kau boleh pakai Bang Yunas untuk menyampaikan kuat bahari ini ya Tuhan kiranya juga ya Tuhan kau berkati kami sehingga kami mengerti apa yang akan nanti kami dengarkan dalam nama Yesus Kristus menyerahkan waktu kami ke depan Halia Amin PMKJ kita hari ini membahas tentang misiologi ini bukan hal yang mudah atau mungkin buat banyak orang ini hal yang berat tapi kita boleh melihat bahwa sebenarnya Allah sendiri yang telah memberikan teladan untuk kita Allah sendiri yang telah bermisi dengan bukti karya keselamatan Kristus sehingga hari ini kita juga dapat hadir di bersekutuan oleh karena kasih karunyanya mari teman-teman kita memuji Allah dengan menaikkan Haleluya terima kasih Lord, we stand by grace in your presence Cleansed by the blood of the Lamb We are your children, called by your name Humbly we bow and we pray Release your power to work in us and through us Till we are changed to be more like you Then all the nations will see your glory reveal And worship you Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah to the land Hallelujah, Hallelujah by the blood of Christ we stand Every tongue, Every tribe, Every people, Every land Giving glory, Giving honor, Giving praise unto the Lamb of God Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah to the land Hallelujah, Hallelujah by the blood of Christ we stand Every tongue, Every tribe, Every people, Every land Giving glory, Giving honor, Giving praise unto the Lamb of God Aku serahkan kepada Bang Yunas Having solitude An REM sc breaths I remember kel وتiquibu Can we call arandom day Everything Lord Holy die Today My mother God Agar Messiah Semi Amen I remember On Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena pada sore hari ini Tuhan telah temukan kami, sekalipun secara fisik kami tidak bertemu, namun secara roh kami diikat oleh kasih Tuhan untuk bersama-sama dibentuk, dibina, diteguhkan oleh kebenaran firman, di mana sore hari ini kami ingin membahas apa yang Tuhan sendiri telah teladankan bagi kami, yaitu misi Allah sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan segenap hati dan pikiran kami, guna disapa, ditegur, ditegurkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tentukanlah hati kami dari suara-suara lain yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan, sehingga firman manusia jelas terdengar di tengah-tengah kami, dan kami tunduk di bawah otoritasnya. Hambamu yang sore hari ini ingkutus menjadi pemberitamu, yalah di tengah-tengah kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan hambamu, kiranya anugerah Tuhan yang sempurna boleh menolong hambamu, sehingga hambamu boleh menyampaikan kebenaran firmanmu dengan setia dan bersahaja. Demikian juga berdoa untuk ada di hambamu yang terpisah dengan yang lain, di tempat mereka masing-masing, karena Tuhan menganugerahkan suatu hati yang boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan hati yang menerima kebenaran firman Tuhan. Dan lebih dari itu bukan sekedar hati yang menerima kebenaran firman Tuhan, melainkan juga beri kami hati yang taat untuk melakukan apa yang Tuhan berbahankan. Berfirmanlah ya Allah, sebab umat kepunyaanmu ini setia mendengarkannya. Dalam kasih Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi saya menyapa kepada teman-teman sekalian, shalom. Sore hari ini kita akan bersama-sama belajar salah satu cabang ilmu teologi yang lebih bersifat praktis atau terapan begitu. Maka di dalam teologi dikategorikan sebagai practical theology. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan melalui Alkitab kita, terambil dari Lukas Pasal yang keempat, ayat 16-22. Lukas Pasal yang keempat, ayat 16-22, demikian ada tertulis. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan Nas di mana ada tertulis. Roh Tuhan ada padaku, itulah oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk mebebaskan orang-orang yang tertidas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah Nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Demikian firman Tuhan. Tuhan Yusuf bersabda yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan hidup di dalamnya. Teman-teman yang Tuhan Yusuf kasihi, seperti yang baru saja saya katakan, bahwa misiologi salah satu cabang teologi praktika atau teologi terapan. Nah, tujuan belajar misiologi adalah mengerti apa itu yang disebut sebagai misiodei atau misi Allah. Dan implikasinya bagi kita selaku umat dan selaku gereja. Ketika saya berbicara selaku umat ataupun gereja, itu bisa bermakna secara individual maupun juga secara komunal. Karena kita sekalipun individu, kita tetaplah gereja Tuhan. Bahkan setiap orang yang mengaku Kristus Yusuf adalah Tuhan, itulah akikat dari gereja. Dan kalau ada suatu lembaga yang menyebut dirinya gereja sekalipun, kalau tidak mengaku Kristus Yusuf sebagai Tuhan dan Yusuf selamat, sebenarnya kehilangan jati dirinya sebagai suatu gereja. Saya akan memulai percakapan kita pada sore hari ini dengan pernyataan dari seorang misionaris legendaris di Afrika yang bernama David Livingstone. David Livingstone di dalam salah satu kotbahnya mengeluarkan satu statement yang indah sekali berkaitan dengan misi. Dia mengatakan Allah mempunyai satu-satunya anak dan dia menjadikan sang anak itu seorang misionari. Jadi punya anak cuma satu dan menjadikan anaknya itu misionari. Jadi kalau kamu punya anak itu kepada pendengarnya, satu, dua, tiga, kalau kamu punya anak lebih dari satu, kalau mengutus anak untuk menjadi misionari keberatan, bagaimana dengan Allah yang menjadi teladan bagi kita? Tentu perkataan dari David Livingstone ini terinspirasi dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari statement itu, dari Yohanes 3 ayat 16, memang nyata sekali bahwa Allah mengasihi dunia. Begitu besar kasihnya. Dan kasih yang begitu besar itu dibuktikan, bukan hanya memberi bukti-bukti yang recehan. Dia tidak memberikan sekedar mujizat, dia tidak sekedar memberikan providensia, tetapi dia memberikan yang terbaik yang Allah punya, yaitu the only decotten son. Dan ketika anaknya itu diberikan, bukan untuk doing nothing, bukan sekedar untuk menerima penyembahan. Mainkan sang anak ini melakukan suatu misi, yang dikatakan apa tadi? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Jadi ada misi penyelamatan. Dari pendekatan teks yang Yohanes 3 ayat 16 tadi, David Livingstone memperoleh inspirasi. Demikian salah seorang teolog misi yang bernama Yohanes Perquill. Ini seorang teolog yang menurut saya sangat-sangat kampiun. Bahkan saya SMP waktu itu baru mulai kenal kekristenan, baru belajar kekristenan, saya telah membaca salah satu bukunya yang fenomenal, Etika Kristen. Bukunya masih entah terbit yang keberapa puluh kali sekarang di BPK Gunung Mulia. Juga ada bukunya lagi yang lain aku percaya, Pragmenta Apologetica. Dan yang terluput dari pengamatan orang, bahwa Yohanes Perquill ini juga seorang yang misioner. Bahkan dia menulis buku introduction untuk misiologi kontemporer. Saya tidak tahu apakah diterjemahkan di BPK Gunung Mulia atau tidak. Saya tidak melihatnya. Tetapi kutipan yang saya sampaikan di layar kalian masing-masing ini adalah kutipan dari bukunya Pak Yohanes Perquill ini. Dia mengatakan bahwa misiologi itu adalah suatu bidang studi yang menceritakan, yang mencatat aktivitas keselamatan, karya keselamatan dari Allah Bapak, anak, dan roh kudus di dalam dunia dengan cara menghadirkan kerajaan Allah itu bukan sekedar konsep, bukan sekedar pemahaman teologi, tetapi menjadi nyata. Jadi sekali lagi dengan kalimat yang ringkas dikatakan bahwa Allah Tritunggal mewujudkan kerajaan Allah melalui karya keselamatannya di dunia. Sekali lagi, Allah Tritunggal mewujudkan kerajaan Allah dalam karya keselamatannya di dunia ini. Dan ketika untuk mewujudkan karya keselamatan misinya Allah, misi Odei tadi, Allah melibatkan umatnya dan gerejanya untuk take action di dalam dunia tadi. Jadi mewujudkan kerajaan Allah, mewujudkan misi Allah, Allah tidak bekerja sendiri. Kristus tidak bekerja sendiri, melainkan, melibatkan umatnya. Ini nyata ketika Tuhan Yesus di dalam pelayanannya mengatakan kepada para murid, seperti Bapak mengutus aku, aku juga mengutus kamu. Artinya apa? Sama seperti Kristus sebagai seorang misioner yang membawa misi Allah, setiap murid juga mempunyai tugas yang sama. Karena kita ini mengikuti Kristus. Siapa yang disebut murid? Adalah orang yang menyangkal diri, pikul salitnya setiap hari, dan mengikut aku, mengikuti jejak-jejak Kristus. Bahkan kalau ketika kita berbicara tentang pemuritan, seorang murid disebut murid kalau dia telah memuridkan orang lain. Nah, kembali pernyataan Verguil yang di dalam bukunya yang sangat fenomenal tadi. Bahwa misi Allah adalah tentang kerajaan Allah. Menjadikan kerajaan Allah itu nyata. Apa itu kerajaan Allah? Kalau Kamlian bertanya kepada saya, apa sih misi Kristus? Ya tadi menghadirkan kerajaan Allah di dalam karya keselamatan. Mengapa kerajaan Allah? Karena saya mau katakan bahwa kata kerajaan Allah, kata kerajaan surga, atau kata surga saja, yang mewakili kerajaan Allah di dalam Injil dan kisah para rasul, itu tidak kurang disebutkan 116 kali. Berarti, perasa ini, tema ini, menjadi tema sentral di dalam Injil dan kisah para rasul. Dan 10 ayat ada di kisah para rasul, 96-nya ada di Injil, kalau saya tidak salah menghitung. Contohnya saja misalnya, Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, mengajar dalam rumah-rumah ibadat, dan memberitakan Injil, kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit, kelemahan dari antara bangsa itu. Matius 6 ayat 33, kita semua apal, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, dan kebenarannya. Berbicara kerajaan Allah lagi. Lukas 4 ayat 33, yang nanti akan saya bahas sedikit. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi memberitakan kerajaan Allah, itu adalah menjadi alasan mengapa Yesus diutus. Lukas 8 ayat 1, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Lukas 9 ayat 2, ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Tentu saya tidak akan baca 96 ayat, semuanya saya bacakan. Terlalu banyak. Dan juga di Lukas 6 ayat 60, pergilah kemana-mana, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya kerajaan Allah, itu menjadi tema sentral di dalam pemberitaan Tuhan Yesus. Bahkan, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, ketika masa jeda antara kenaikan kebangkitan Tuhan Yesus sampai kenaikannya, itu dicatat di kisah Rasul Pasal yang pertama ayat ketiga, kepada mereka yang menunjukkan dirinya, setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, kebangkitannya maksudnya, sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri, dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Harusnya di masa yang singkat, itu melepaskan kongko, cicet, gitu kan? Enggak. Tuhan Yesus menegaskan ulang pentingnya kerajaan Allah selama golden time, 40 hari setelah kebangkitannya sebelum kenaikan ke surga. Berulang kali menampakkan diri, dan dalam setiap penampakannya, Yesus bercerita tentang kerajaan Allah. Nah, kalau kita berbicara kerajaan Allah, begitu pentingnya, sebenarnya apa kerajaan Allah itu? Nanti kita akan lihat kemudian. Nah, tolong perhatikan dua ayat ini. Ini adalah dua ayat ketika Tuhan Yesus, di dalam konteksnya, misalnya di Lukas 4 E 13 yang atas ini, ketika itu Tuhan Yesus menayangi suatu kota, dan mereka menahan untuk tetap tinggal di kota itu, ketika orang banyak mengatakan untuk mereka tetap tinggal, maka Dionysus mengatakan, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan injil kerajaan Allah. Sebab untuk itu, sebab untuk apa? Sebab untuk memberitakan injil kerajaan Allah, aku diutus. dan konteks yang kedua, Markus 1 E 38, ini adalah langsung berbicara tentang pelayanan Tuhan Yesus. Ketika Petrus mendatangi Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus selesai doa pagi, setelah berdoa kepada Bapak, kalau sepanjang siang dan malam sahabat sebelumnya, bekerja pelayanan begitu padat hingga pagi hari, dan ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, Petrus menyusul di tempat doanya, dan Petrus berkata, mereka mencari engkau. Tapi Tuhan Yesus tidak menggubrisnya. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga ia memberitakan injil. Karena itu, aku telah datang. Di mana Tuhan Yesus sudah nyaman, ketika Tuhan Yesus sudah diterima, ketika Tuhan Yesus sudah settle, dan orang mengedaki seperti itu, Yesus justru mengatakan, kita harus pergi ke tempat lain. Berbeda bukan dengan kita? Berbeda sekali bukan dengan orang-orang dunia? Kalau sudah sampai pada tahap yang settle, misalnya seorang pendeta melakukan misi, bikin gereja, setelah gerejanya besar, enggan pergi ke tempat lain, karena sudah nyaman. Kalau kita sudah menjadi alumni nanti, ketika kita sudah nyaman, di satu posisi kita, mungkin kita juga enggan, untuk melakukan misi Allah. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Ketika sudah ada church planting di suatu tempat, karena misinya untuk memberitakan injil kerajaan Allah, untuk seluruh dunia, maka dia pergi sebanyak mungkin, untuk memberitakan injil kerajaan Allah. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi kerajaan Allah, itulah yang menjadi misi day, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Dan ini bukan lip service, atau ajaran teologi yang kosong. Karena Tuhan ini merasa menghadirkan kerajaan Allah itu, menjadi kerinduan dari Tuhan Yesus yang paling mendalam. Bahkan ketika murid-muridnya, minta diajarkan bagaimana cara berdoa. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Jadi setelah dia mengakui bahwa Allah begitu mulia, Bapak begitu kudus, tidak terbandingi, yang sekarang bersemayam di terang yang tak terhampiri yang kita sebut surga. Dia minta, dia mempunyai kerinduan, hadirkanlah kerajaanmu di bumi ini, seperti yang ada di surga. Nah ini sekali lagi, ini merupakan satu hal yang penting. Nah kalau begitu, saat tadi berbicara kerajaan surga penting, kerajaan surga penting, kerajaan surga penting, Tuhan Yesus mengulang-ulang, kerajaan surga penting. Apa sebenarnya berbicara kerajaan surga itu? Kalau saya ditanya, apa kerajaan surga, yang jelas Tuhan Yesus tidak melulu, berbicara bahwa kerajaan surga itu, adalah suatu lokasi. Bukan sekedar berbicara suatu lokasi. Dan kalau kita perhatikan, tadi dikatakan, Bapak kami di surga, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di surga, maka Allah bertahta di surga, pada saat yang sama, bumi itu juga menjadi kerajaannya. Kerajaannya. Jadi kerajaannya bukan terbatas hanya di surga, tetapi juga di bumi. Ini menjadi keredulian Tuhan Yesus. Bahkan, ketika Yohannes Pembatis, memberitakan, tentang kehadiran Yesus, kerajaan surga sudah dekat. Yesus juga berkatakan, kerajaan surga sudah dekat. Tetapi di tengah pelayanannya, ketika Yesus mengusir setan, dikatakan sesungguhnya, kerajaan Allah telah ada di tengah-tengah kamu. Jadi, kerajaan surga, kerajaan Allah itu ada di surga, dan ketika Kristus di bumi, dikatakan kerajaan surga sudah hadir, kerajaan Allah sudah hadir. Saya mendefinisikan, bahwa kerajaan Allah, adalah tempat di mana Allah bertah-ta. Jadi, Allah bertah-ta bukan di surga saja, tetapi juga di bumi. Jadi, ketika kita berbicara kerajaan Allah, kita berbicara the kingdom, pada saat yang sama juga kita berbicara the kingship. Tempat di mana Allah bertah-ta. Tempat di mana Allah menjadi rajanya. Nah, kalau di surga sudah pasti, sekarang Tuhan Yesus meminta, mari kingship-nya Allah itu hadir di bumi ini. Kemaharajaan Allah, otoritas Allah, hadir di bumi ini. Maka, apa saja yang mendidih ciri khasnya? Pasti ada damai sejahtera, pasti ada kebenaran di sana, pasti ada keadilan di sana. Nah, apakah dalam skop yang kecil di rumah kita, kerajaan Allah hadir? Apakah kita berusaha berpartisipasi seperti definisinya dokter Perguil tadi? untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi, menghadirkan kerajaan Allah di rumah kita, dengan ada keadilan di sana, dengan ada kebenaran di sana, dengan ada damai sejahtera di sana. Sebelum saya membaca, membahas lebih, lagi-lebih lagi, saya mengajak kepada kita masing-masing di rumah kita, apakah kita turut menghadirkan kerajaan Allah di rumah kita? Apakah kita bersikap adil kepada orang tua kita? Kita minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, apakah kita berpartisipasi di rumah? Apakah kita memberitakan kebenaran di rumah kita? Kepada orang tua, mungkin kalau kita ada asisten rumah tangga di rumah, atau siapa? Dan apakah kita juga menghadirkan salom di rumah kita? Setiap kita datang, damai sejahtera ada di rumah kita? Atau setiap kita datang, justru menimbulkan perpantahan di rumah kita? Mari kita menelisik, apakah kita sudah berusaha menghadirkan kerajaan Allah di rumah kita? Nah, bacaan tadi yang kita baca dari lukas pasal yang keempat tadi, kita melihat itu salah satu teks di mana kerajaan Allah itu hadir. Mari kita lihat. Dikatakan, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dan ketika Tuhan Yesus menutupnya tadi di ayat 20 mengatakan apa? Sesungguhnya saat ini disampaikan hal ini sudah tergenapi. Artinya apa? Teks yang dijanjikan yang merupakan kutipan dari nubuatan Yesaya pasal 61 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua yang diartikulasikan ulang oleh lukas dan Yesus mengatakan ini sudah dikenapi isinya adalah karena roh Tuhan ada padaku dan aku telah ditetapkan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Tolong kalian perhatikan tek-tek yang saya tebali. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Apa yang orang miskin butuhkan yaitu kabar baik? Terus dikatakan apa? Dia juga memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Apa yang paling diputuhkan seorang tawanan? Kecuali pembebasan. Apa yang paling diputuhkan oleh orang-orang buta? Kecuali penglihatan. Apa yang diputuhkan oleh orang-orang yang tertindas? Kebebasan. Itu kalau kita melihat teks ini, ini bisa disimpulkan bahwa kehadiran kerajaan Allah adalah untuk menjawab kebutuhan yang paling hakiki dari setiap manusia. Nah, teks ini begitu populer di dalam teologi misi, ini disebut sebagai teologi misi menurut Lukas. Lukas lebih berbicara cara menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di timur tengah tanah zaman Tuhan Yesus. Yaitu orang miskin, orang tawanan, orang yang buta, orang yang tuli, orang yang disingkirkan, pemungut cukai, perempuan berdosa, anak-anak dan perempuan, mereka semua memperoleh capaan. Nah, di sini para teolog misi berpikir bahwa misi adalah menjawab kebutuhan manusia yang paling dibutuhkan. Dan gereja menjawabnya ini dengan yang kita sebut memberantas penyakit-penyakit sosial. Maka gereja akibatnya pemahaman ini misi oleh gereja pada waktu itu dianggap jika mendirikan rumah sakit. Bikin sekolah, bikin advokasi, bikin ya seperti itu, yang menjawab penyakit-penyakit untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Ini tidak salah. Tetapi menurut saya kurang lengkap. jadi seolah-olah banyak para telok misi berpikir hanya berbicara tentang penyakit-penyakit masyarakat. Karena mereka memfokuskan teologi misi menurut Lukas. Padahal kalau kita membaca bukunya David Bos yang tebelnya ribuan halaman itu, mungkin sekitar 800 atau 900 halaman begitu, nanti saya lihat di perpustakaan sebentar. Ya, tolong ambilkan. Nah, itu sekitar 800 halaman itu bukan hanya membahas teologi misi versinya Lukas. Karena ada juga teologinya teologi misi versi Matius. Misalnya saja. Kita buka Matius pasal 4 18-22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea yang melihat orang persaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka menembarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana dilihatnya dua dilihatnya pula dua orang bersaudara yaitu Jakobus dan anak Jebedius dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Jebedius sedang memberikan jala di dalam perahu Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Kalau tadi berbicara tentang menjawab ketimpangan ketimpangan kebutuhan-kebutuhan jasmani manusia fisikal manusia di sini tidak dia berbicara aku jadikan penjala manusia berbicara tentang kebutuhan atau masalah menjawab masalah manusia yang lebih mendasar bukan sekedar menjawab kebutuhan fisik tetapi yang utama yaitu berbicara tentang kebutuhan rohani yaitu berbicara masalah apa yang paling utama yaitu masalah dosa maka Tuhan Yesus di dalam sebelum kenaikannya ke surga segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada aku oleh karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku baptisah mereka di dalam nama bapak dan anak dan roh kudus dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu disini berbicara tentang keselamatan jiwa kalau tadi keselamatan tubuh ini keselamatan jiwa kalau yang tadi berbicara tentang jasmani ini berbicara tentang yang rohani kalau ini berbicara si lukas tadi berbicara tentang kebutuhan saat ini orang makan lapar perlu makan orang miskin perlu berita bagus orang tertindas perlu pembebasan orang buta perlu melihat itu berbicara tentang kebutuhan sekarang kebutuhan mendesak sekarang tetapi Matius berbicara tentang kebutuhan yang akan datang atau dengan bahasa telukinya bahwa kerajaan Allah itu meliputi merusaha menjawab untuk kebutuhan yang bersifat eksklesiologis namun juga yang eskatologis eksklesiologis berbicara saat ini disini eskatologis berbicara kebutuhan yang akan datang di surga galak itulah kerajaan Allah jadi misiologi adalah menghasilkan kerajaan menghadirkan kerajaan Allah di dalam disini saat ini sekaligus juga nanti di surga yang akan datang jadi saya lagi teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi paradigma misi yang ada di perjanjian baru bukan hanya versi Lukas saja ada versi Matius ada versi Paulus jadi bukan hanya sekedar menjawab kebutuhan seperti yang dikeluarkan oleh Lukas Lukas tertarik kepada hal-hal tersebut tapi Matius tertarik kepada hal-hal yang lain lagi kerajaan Allah misi Allah jangan direduksi menjadi sekedar sosial gospel yang mengobati penyakit masyarakat seperti ham kemiskinan kebodohan namun juga akar masalah dari masyarakat yaitu dosa manusia gereja merasa kalau sudah bisa melakukan menjawab penyakit-penyakit masyarakat sudah memberitakan Injil saya mengatakan ini kurang pas sepenuhnya kalau saya memberitakan Injil dikatakan fanatiklah fundamentalis apalah buat saya enggak karena apa di kisah para rasul lengkap memberitakan tentang para janda pelayanan meja tetapi para rasul juga memberitakan firman Allah jadi dua-duanya dilakukan di dalam kisah para rasul oleh karena itu buat saya pemberitaan menghadirkan kerajaan Allah misi bukan hanya berbicara the work of Christ tetapi juga berbicara the person of Christ bukan sekedar melakukan Yesus menyembuhkan iya Yesus memberi makan lima ribu orang iya Yesus memulihkan yang timbang iya tetapi jika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah bahwa kamu harus dilahirkan kembali itulah inti dari kerajaan Allah minggu depan saya akan membahas dua komponen itu yaitu dari sisi versi Matthews memberitakan kerajaan Allah dalam persifat eskatologis tentang keselamatan jiwa saya akan membahas tentang penginjilan pribadi tapi pada saat yang sama saya juga akan membahas bagaimana kita sebagai intelektual-intelektual Kristen dari berbagai bidang studi ilmu memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah zaman Tuhan Yesus perlu ada lima ribu ada orang kelaparan perlu kasih makan kita pun juga perlu kasih makan tetapi caranya bagaimana dengan konteksnya sebab misi loologi itu bukan sekedar ini misi yang Allah tadi yang kita saya paparkan tadi bisa dihadirkan bisa diterima oleh dunia ini bagaimana caranya salah seorang misiolog yang bernama Alan Tipet bahwa cabang misiologi itu merupakan komponen-komponen dari ilmu-ilmu seperti ini jadi ada di dalamnya ada teologi ada tentang antropologi atau ada etnologi di sana dan berbicara tentang history jadi merupakan irisan-irisan multidisciplin ilmu inilah misiologi itu maka kita perlu selain teologinya benar kita tahu mengemasnya memungkusnya secara benar sehingga dunia dalam konteks masyarakat yang kita akan tawarkan kerajaan Allah itu bisa menerima dengan sukacita dan saya setuju sekali dengan enselikopedi yang dari kalangan injili evangelical dictionary yang berbicara what is the misiologi dikatakan adalah satu studi satu ilmu bahkan segitu sain yang mempelajari komunikasi cross culture tentang christian faith bagaimana iman kristen itu bisa diterima oleh suatu komunitas yang mungkin berbeda secara culture dari sang penyampai bagaimana dulu opungno mensen akhirnya harus merubah sedemikian rupa injil versi jerman dikupas bungkus jirmannya disampaikan secara kontekstual untuk masyarakat tanah batak bagaimana injil yang dibungkus oleh budaya belanda dikupas bungkus belandanya disampaikan dalam versi jawa oleh kiai tunggul bulung dan kiai sadrah di tanah jawa yang menghasilkan gkj dan gitj itulah misi oleh karena itu faktor geografi faktor budaya adat istiadat kerangka pikir sistem kepercayaan yang ada tingkat pendidikan strato sosial perlu menjadi pertimbangan yang serius oleh karena itu bidang apapun yang kalian tekuni di sekolah di kampus saat ini ketika kita mau terjun ke masyarakat untuk mengkomunikasikan injil kerajaan Allah supaya mereka bisa terima maka kita perlu belajar hal-hal tersebut memang ini masalah komplek tetapi kalau masalah komplek itu menjadi dianggap hanya sebagai masalah yang komplek dan komplek dan kita tidak pernah mempraktekkan maka kita tidak akan tahu dimana letak kekomplekannya minggu depan saya akan membahas tentang penginjilan PEI pribadi dan setelah itu kita akan berbicara tentang beberapa kemungkinan yang kita bisa lakukan ini saja dari saya terlebih dahulu kalau ada pertanyaan silahkan Tuhan Yesus memberkati oh iya ini buku-buku yang bisa menolong kita sekalian ini buku bahasa Inggris yang diterjemahkan ini justru tulisan orang Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris saya tidak tahu apakah ini masih bisa ditemukan tapi yang dua buku pertama bisa ditemuin di BK Gunung Molia Tuhan Yesus memberkati kita sekalian amin ya silahkan ya terima kasih Bang Jonas ini ada beberapa pertanyaan yang pertama apakah bermisi dapat dilakukan dengan berbagai macam profesi ini mau lanjut dulu aja atau mau pertanyaan selanjutnya ada yang bisa digabung gak kalau gak satu-satu juga gak apa-apa oke silahkan ada pertanyaan lain mungkin ini dulu aja kali apakah misi bisa dilakukan diberikan oleh profesi semua profesi itu pastikan itu mandat budaya dari Allah pasti diberikan oleh Allah oleh karena itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan misi kerajaan Allah saya meyakini itu hanya saja cara mengkomunikasikannya pasti berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita melihat di catatan perjanjian baru nelayan dikejadikan oleh menjadi penjala manusia juga dan Rasul Paulus seorang mempunyai kealihan sebagai tukang kemah juga bisa dipakai untuk memberitakan insil Lydia salah seorang satu pedagang kain ungu juga dipakai untuk menjadi misi dan lain sebagainya artinya tidak ada misi tidak ada suatu profesi yang datang dari Allah yang tidak bisa digunakan untuk melakukan misi melalui guru kita bisa melakukan misi ambil contoh di Ukrida Pak Denny Boy bisa membuat bahwa selaku dia penanggung jawab dosen agama ataupun petinggi di sana bisa masukkan kurikulum kelompok kecil bisa dipakai untuk dia mempunyakan itu untuk menghidupkan kelompok kecil di Ukrida Bang Robert Tobing di UKI dia bisa menyusun kurikulum sedemikian rupa mentoring yang ada di UKI sekarang itu hasil karya Bang Robert Tobing dari Fakultas Ekonomi UI dulunya sekarang kembali ke UI jadi bisa ini Bang ada apakah setiap orang percaya menjadi misionaris dalam hal firman dan doa doa dan firman doa itu pasti semua orang bisa memendoakan ya firman dalam kalau kita melihat bahwa firman adalah menyampaikan kotbah seperti Kak Reh atau seperti Bang Jonas atau siapa gitu ya itu memang ada talent yang Tuhan berikan tetapi bukan berarti hanya orang-orang tersebut yang bisa melakukan misi melalui firman seorang ibu rumah tangga bisa menyampaikan firman kepada teman-temannya ibu rumah tangga dengan cara obrolan rumah tangga bahkan saya juga melihat misalnya istri saya ngajar SD yang kalau saya suruh ngajar kayak istri saya ngajar SD saya pasti gak bisa bisa menyapa anak-anak terus anak-anak antusias menyambutnya dia menceritakan tentang kisah penciptaan dikaitkan dengan kehidupan di rumah citra Allah dengan versi seorang anak kelas 1 SD istri saya gak pernah belajar teologi dan dia mungkin gak suruh kotbah kayak saya pasti keringat dingin tetapi ketika dia menyampaikan firman kepada anak-anak satu demi satu lebih masuk jadi setiap orang mempunyai tanggung memberitakan firman dan doa pasti hanya dengan dalam konteks yang berbeda apakah apakah pekabaran injil sama misi orang Kristen karena saya pernah mendengar Kristen ditutup Kristen jika mengadakan pengobatan gratis pendidikan dan lain sebagainya ini stigma yang diberikan orang bersyukur sekarang di era pandemik ini banyak apologet apologet Kristen yang mumpuni dengan gagah berani mereka menampilkan di youtube youtube mereka meskipun sejujur saya juga melihat beberapa youtuber memang mencari makan dan saya menangis untuk hal itu ada kawan yang dia jujur saya dapat makannya dari sini laik dibilang begitu dan saya bilang ya memang kalau itu cara Tuhan menghidupi kamu it's okay tetapi tidak mengatakan cara cari makan it's okay tetapi yang saya katakan apologet yang mumpuni dan berani mengatakan apa dia mengatakan begini Kristen Kristen itu label yang diberikan dari muslim dan itu salah dia berani ngomong begitu bahkan dia berani bukan sekedar defensif sekarang mulai ofensif kalau kamu menyerang akitab saya boleh dong aku menyerang Quran kalian kalau kamu boleh mengatakan Yesus boleh dong aku ngomong nabimu posisinya sama dan saya meyakini kawan satu ini memang kayaknya sudah siap di penjara tetapi memang dia mempunyai misi untuk ke apa namanya ekualitas kesejajaran di dalam beragama kemarin kan baru satu orang senior ditangkap Apologis Darmawan memang dia agak kasar tetapi yang satu ini yang saya agumi kawan ini seorang dokter masih muda dan dia berani cerdas dan berani mengatakan Kristenisasi tidak ada yang ada adalah memberitakan Injil yang mengkristenkan seseorang itu roh kudus bukan kita jadi kita harus berani memberi penjelasan bahwa kita tidak kristenisasi kalau kita mengadakan pengobatan gratis dan orang tertarik why not you are doing the same at Papua you are doing the same at NTT gitu tetapi kalau kita memberitakan gak mungkin kita murni dari motif ya entah apa motifnya kalau motif seseorang kita berikan indomie misalnya kita melakukan itu supaya dia menjadi Kristen itu salah tetapi kalau kita ingin menunjukkan kasih dengan memberi mereka itu dan orang itu tertarik apa salahnya dan kami melakukan ketika lebaran kemarin ketika ini memang kami setiap Natal kita memberi bingkisan kepada tetangga-tangga tidak satu pun dari mereka yang menjadi Kristen sampai saat ini tetapi paling tidak mereka tidak bisa melihat orang Kristen ternyata gak didatengin gak diapapun tetap mengasihi mereka tetapi ada salah seorang tukang sepatu yang cuma kita kasih teh manis gak pernah kita kasih apa-apa merima Kristus jadi sekali lagi itu karya roh kudus kita harus berani sekarang eranya medsos ini terbuka kita harus berani menyatakan kebenaran tetapi dengan cara yang sangat hati-hati dan bijak kalau mereka membutuhkan jawaban iman kita tidak seperti dulu lagi sekarang era terbuka dan kita harus berani menceritakan itu jadi memberikan pendidikan gratis memberikan pengobatan gratis misinya untuk menunjukkan kasih Kristus yes saya ingin mengatakan supaya mereka melihat orang Kristen mengasihi mereka itu boleh disampaikan tetapi kalau mengatakan supaya mereka menjadi Kristen saya menarik menjadi Kristen itu yang salah karena menjadi Kristen itu urusan roh kudus jadi jangan pernah malu menjadi orang Kristen jangan pernah malu melakukan tindakan-tindakan misi yang penting jangan menjadi marah ketika kita melakukan tindakan misi terus enggak menjadi Kristen terus kita menjadi marah itu tidak tepat sama dong seperti para caleg begitu ngasih sumbangan ke masjid tiker atau apa itu karpet begitu enggak jadi caleg minta digulung lagi itu enggak benar gitu ya kira-kira begitu ada lagi kayaknya itu aja dulu Bang ya minggu depan kita akan membahas penginjilan pribadi itu bagian besar yang akan kita bahas terus nanti kalau mengenai profesi cuma saya memberi contoh-contoh karena saya bukan seorang penggiat profesi nanti boleh juga Kak Elisabeth atau Korai ikut memberi masukan supaya kita saling diperkaya kalau masih ada pertanyaan lagi saya persilahkan atau kalau enggak kalian kan tahu nomor HP saya untuk mempertanyakannya kira-kira gitu ya Narwastu iya Bang terima kasih saya kembalikan kepada oh ya kamu juga MC-nya silahkan iya kayaknya segitu aja dulu Bang bisa ditutup dan doa Bang oke tetap sehat tetap semangat semuanya mari kita berdoa Mbak Pasur Gawi yang mengasih kami mengucap syukur untuk percakapan sore hari ini dimana kami diingatkan misi Allah yang tidak main-main untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini baik melalui pemberitaan Injil secara verbal maupun juga melalui tindakan-tindakan karitatif yang untuk menjawab permasalahan masyarakat yang ada mengucap syukur untuk peladan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh mengikuti langkah-langkah kami di dalam pelayanan kami masih ada satu minggu lagi ya Allah kami akan merenungkan bagaimana misi kerajaan Allah itu diwujudkan di dalam keseharian kami sebagai mahasiswa dan sebagai calon alumi pimpin sertai kami supaya sepanjang satu minggu ini kami boleh menggumuli pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul karena kami akan memasuki dunia alumni hambamu berhenti berbicara surah hambamu tidak akan terdengar lagi namun roh kudus Tuhan yang ada pada setiap kami akan terus mengingatkan kebenaran firman Tuhan ini bagi setiap kami jagai lindungi kami ya Allah dari paparan virus corona yang masih begitu mewawah ya Tuhan dan lebih dari itu biarlah kami bergantung sepenuhnya kepada Allah hambamu berdoa buat adik-adik hambamu yang terimbas baik secara ekonomi maupun studi maupun apa yang mereka alami selama pandemik ini kiranya Tuhan menolong dan biarlah misjahtera dari Allah boleh tetap tinggal di dalam pribadi kami masing-masing dan dalam keluarga kami dan ajar kami menjadi agen pemberita menghadirkan kerajaan Allah di keluarga kami dimana Tuhan menempatkan kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami kami berdoa dan mengucap syukur amin nah teman-teman saat ini kita akan mendengarkan warta jadi bersyukur teman-teman untuk pelayan yang boleh melayani hari ini untuk pembicaranya ada Bang Yonas MC ada Narawastu dari Seti Rawamangun Angkatan 2017 dan untuk warta ada aku sendiri Alfa dari SDS 2017 teman-teman boleh bilang makasih di kolom chat ya teman-teman nah mengundang juga teman-teman untuk hadir lagi seperti yang udah Bang Yonas katakan jadi untuk pembahasan 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 misiologi belum berakhir di sini akan ada lagi minggu depan dan mengundang teman-teman untuk join lagi dan ajak teman-teman yang lain untuk menikmati pembinaan minggu depan di hari dan jam yang sama teman-teman linknya sama juga teman-teman nah teman-teman ketika beberapa waktu lalu sudah ada tentang bahasan tentang new normal dan new PMB teman-teman nah disitu teman-teman boleh disitu telah dijelaskan tentang bahan-bahan yang telah dibuat oleh kakak abang staff PMKJ dan teman-teman untuk mengaksesnya silahkan teman-teman untuk mengisi terlebih dahulu respon feedback respon feedback karena itu sangat berguna untuk kami juga bisa untuk bisa untuk memonitoring tentang perkembangan perkembangan kakak di kampus teman-teman dan jika ada yang bisa dibantu bisa banget untuk hubungin kami jadi teman-teman untuk mendapatkan bahannya teman-teman silahkan akses bit.ly slash respon SPMB nanti setelah itu diisi akan muncul bahan-bahan yang telah dibahas di bahasa new normal new PMB part yang kedua atau kalau ada teman-teman yang gak mengikuti silahkan teman-teman akses di youtube karena sudah di upload di youtube bit.ly slash rekampmkj dan silahkan cari pembahasan new normal new PMB part 1 dan part 2 setelah itu mengajak teman-teman untuk mengisi respons untuk bahasan-bahasan kemarin itu teman-teman boleh next nah teman-teman dan juga bagi teman-teman yang ikut P5W kemarin ataupun ada yang gak ikut dan gak tahu jadi kami dari PMKJ membuat sahabat doa dan bagi teman-teman yang tertarik untuk ikut di sahabat doa ini silahkan teman-teman mendaftarkan diri di bit.ly slash sahabat doa PMKJ nah jadi itu dimana kami PMKJ akan membagi teman-teman antar kampus yang ada untuk menjadi sahabat-sahabat doa saling membantu dalam mendoakan dan harapannya itu bisa menolong kita dalam menjalani kehidupan terlebih khusus pelayanan kita di kampus masing-masing teman-teman jadi mendorong juga teman-teman untuk ikut ambil bagian dalam sahabat doa ini ya sekian warta PMKJ hari ini dikembalikan kepada Narwa mari teman-teman kita mengambil bagian kita sebagai mahasiswa dan mengerjakan misinya Allah dengan takut dan tak gentar karena Allah yang akan memimpin dan memperlengkapi kita mari naikkan lagu satukan dan terlengkapi kami melayani kini kita saatnya bersatu dalam kasihmu dalam panggilan kudusmu hidup bagimu bukan keindahan dunia bukan hormat manusia manusia tapi satu yang utama ingin kami gentar karena kau kristus yang memimpin kau pandu hidupku santukan kami dan perlengkapi membangun kerajaan agar tak goya segala perjuangan meski badai keras meneru satukan kami dan perlengkapi hidup melayanimu berperang berjuang dengan hati teguh hidup demi kasih kristus meminta dengan kasih kabebet menutup kita dalam ibarat los tidur termas yang mudah Kak Belet bisa dengar suaraku? Halo, suaraku udah dengeran? Iya, keren Kak. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak Dalam Surga, kami bersyukur untuk satu lagi kesempatan yang engkau berikan ketika kami bisa belajar bersama-sama mengenai misiologi di bagian yang pertama pada hari ini. Kami bersyukur untuk hambamu, Kak Ionas, yang engkau pakai, yang sudah mempersiapkan segala sesuatu yang perlu bagi kami supaya kami bisa mengerti apa itu misi yang mana menolong kami juga untuk berpikir lebih dalam bagaimana peran kami sebagai seorang mahasiswa, sebagai kaum intelektual untuk dapat bermisi di tempat kami masing-masing. Baik di kampus, di keluarga, di masyarakat, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kiranya engkau menolong kami, ya Allah, supaya bukan berlalu begitu saja setiap hal yang sudah kami dengar ini melainkan betul-betul bisa mengakar kuat di dalam hati dan pikiran kami dan berbuah nyata di dalam hidup dan ketaatan kami. Kami mohon Tuhan juga yang menolong dan menopang kami supaya tetap mau datang di minggu depan untuk kembali lagi diperlengkapi pada bagian kedua dari misi logi ini. Bapak Dalam Surba, kami bersyukur untuk kesempatan bisa berkumpul bersama secara daring pada sore malam hari ini dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah dan juga melanjutkan aktivitas kami, pimpin dan sertai lah kami senantiasa. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.